Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel gue Zioot, dan video kali ini gue masih akan memainkan game Toram Online Kalau sudah ada di papan informarket, berarti kita akan membahas mengenai market lagi ya, mengenai perdagangan lagi Ya, ini ada yang menelisik ya, ada yang menelisik batin gue, asik batin Ya, kemarin juga ada yang bilang, bahas dong item yang satu ini, kemarin kan lu udah bahas yang Crystal Terror gitu Bahas juga yang ini, karena sekarang udah gak laku juga gitu ya, udah gak laku juga Sebenernya, Crystal Terror dan juga kacang pahit, kacang pahit sih masih agak laku ya, masih agak laku, masih perputarannya itu masih bagus gitu Ya, kurang lakunya gara-gara ya adanya Adventure Diary ya, buku Adventure Diary Karena itu, jadi player itu mendingan, ah gue mendingan daripada ngeluarin Spina gitu untuk beli Untuk farming, mendingan gue pake Adventure Diary aja, dari bab berapa, gue ulang, langsung naik lagi, lanjut sendiri pun, solo pun jadi gitu loh Ya, sebenernya sih efeknya karena efek dari Adventure Diary juga ya Kita akan bahas itemnya ya Inilah itemnya, Roh Lapin ya Mungkin sebagian yang sudah pernah tau ya Roh Lapin harganya 2,6, dulu tuh sempet hancur ya, di drop sampai 1,1, sampai bahkan ada yang 900, jual 900 ribu ya Sekarang ini naik lagi 2,6 Cuman, udah kurang worth it sekarang Sekali lagi itu sih, sebenernya yang bikin ini tuh perdagangan hancur juga karena Adventure Diary Ya Oh, di Global ada yang masangnya 2,2 Ini kalo dia nanya nih, Bang nih Roh Lapin gunanya untuk apa gitu Nah, kalo kemarin kan Crystal Terror, gue susah banget nyebutnya ya Crystal Terror Itu untuk level up dari mungkin antara level 60 sampai 150 masih bisa Cuman 150 udah susah ya, udah agak seret Nah, palingnya sampe 125 lah Bagusnya 120, 125 Nah, sedangkan dari 125 kalau nunggak 130 Itu bisa sampe 180, 170 itu memakai Roh Lapin Ya, tapi ada juga yang sampe 200 juga pake Roh Lapin Tapi, caranya tuh gini Misalnya dia main Quatch ya, main Quatch Nah, dia satu kali main Quatch, baru dia ke Roh Lapin Ya, untuk misinya, untuk Quatch-nya Kayak gitu-gitu aja, didampingi gitu ya, didampingi Nanti kalo udah kelar lagi, level up satu kan naik gitu Langsung dia main Quatch lagi Terus dia baru ke Quatch, Roh Lapin lagi Biasanya seperti itu sih Ya, selalu Apa ya, selalu Ganti-gantian gitu Selalu ganti-gantian Caranya cuman ya Butuh modal yang sangat banyak sih Butuh modal yang sangat banyak Dan itu agak sulit Ya, sekali lagi Gue bilang Ini bukan karena pihak mana-pihak mana Bukan, ini karena Evento Diary Ya, yang hadiah dari live streaming Itu yang membuat Akhirnya banyak yang bilang kan Ah, Roh Lapin sekarang udah gak terlalu di ini banget Udah gak terlalu di lirik gitu loh Ya, walaupun mungkin yang Masih di bawah level 100 itu masih ngejar Roh Lapin Tapi sekarang Menyelesaikan satu MQ aja Itu lu Misalnya gini lah Lu full MQ aja tuh Lu udah bisa dapet Sampai bab yang sekarang ya Itu bisa dapet mungkin 100 Kemana ada yang bilang sama gue 100 berapa? 160 ya Ya, pokoknya udah dapet cepek ke atas lah Udah dapet cepek ke atas Nah, kalo didampingin sama Roh Lapin Kalo lu mau keluar spina Ya, silahkan beli Roh Lapinnya gitu Gue buka hanya ngepromoin ya Bukan ya Jadi Kan kemarin kan juga ada yang bilang Tongbang dibahas juga Roh Lapinnya gitu Bukan hanya kursor teror Sebenernya sih yang berdampak Yang kena dampaknya itu ya itu Kursor teror Kacang pahit Dan juga Roh Lapin Tapi kalo Kacang pahit sih gak begitu lah Soalnya kan dia ngambil Biasanya kalo pengulangan misi Itu biasanya ngulangnya tuh dari misi bab Ada juga yang bab 6 Ada juga yang bab 7 Kalo yang gak mau jadi pesuruh tuh Biasanya mulai dari bab 6 Ya, karena kalo bab 5 tuh Maksudnya Jadi Jongosnya si Sejauh lah jongosnya si Yang di gua saham Lupa gua Ah, itulah pokoknya Mungkin Kalo yang ternyata Kalo yang komentar tuh Jadi jongos tuh males ya Mudar mandirnya capek gitu Walaupun nanti di Ujung-ujungnya juga ada tuh Yang kita mau mudar mandir Yang di lembah Arce tuh Itu kan mudar mandir juga tuh Yang kita mau Naik kapal Bahtera tuh Mudar mandir capek juga Disini sampai 3 atau 4 kali gitu Aduh Nah, bener sama aja sih Belum nanti akan ketemu Si Realiza juga Ya udah GG Tempatnya kecil Di kapal gitu Aduh Susah banget Kita ngelawan ya Di next Akan gua bahas lagi Item-item yang Mungkin yang drop Ataupun yang lagi up Ya, biar sama-sama Melihat perkembangan-perkembangannya lah Ya, sama-sama kita pelajari Misalnya kalian mau farming apa Misalnya kalian mau beli apa Kebutuhan untuk apa Jadi enak gitu ya Jadi, sekalian dipandu lah Ya Oke, jadi sekali lagi itu aja Yang bisa gue sampaikan Jangan lupa subscribe-nya Dukung terus channel Zio Tetap set, tetap semangat Keep spirit Harus tetap selalu juga Sampai jumpa lagi di episode Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax